Hujan deras yang mengguyir sejumlah wilayah di Pulau Jawa terimala mengakibatkan tanah longsor di sejumlah tempat. Tebing setinggi 5 meter longsor dan memutus jalan penghubung Banjarnegara dan Purbalingga. Tanah longsor juga merusak area persawahan dan saluran irigasi warga. Alat berat ini berusaha menarik batang pohon yang melintang di jalan. Bahu-membahu warga berusaha membersihkan longsoran tanah dari jalan. Hujan deras yang mengguyir wilayah Banjarnegara Jawa Tengah pagi tadi membuat tebing setinggi 5 meter longsor. Longsoran tebing dan pohon robo setinggi 1,5 meter menutupi jalan penghubung Banjarnegara dan Purbalingga. Arus lalu lintas sempat ditutup akibat tebalnya tumpukan tanah. Kendaraan terpaksa memutar lewat desa Sidarata sejauh 6 kilometer. Yang tadi cukup deras sehingga tanah yang lama kering juga masukkan air terus kemulis dan menjadi longsor. Longsor pagi tadi juga terjadi di kawasan Cikalongwetan, Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tebing setinggi 150 meter longsor akibat derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini tadi malam. Akibatnya jalan penghubung dua kecamatan di wilayah ini terputus. Longsoran tanah juga merusak areal persawahan dan saluran irigasi warga. PPBD setempat masih berusaha mendatangkan alat berat agar longsoran dapat segera dibersihkan. Dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, Yuwono, Elis Novit, MNC Media melaporkan.